Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yunis Dan saya Anjas di program terbaru SIM TV Yaitu Khazanah Islam Nah teman-teman Di episode pertama kali ini Saya dan rekan saya akan berbagi informasi tentang Islam kepada kalian semua Hmm Ajas Hari ini kita akan berbicara tentang apa sih? Nah Kali ini Kita akan menjelaskan tentang sejarah perang badar nih teman-teman Oh Yanis Kamu tau gak sih Ayat Al-Qurmanah Yang menjelaskan tentang perang badar ini? Tau dong Terdapat di surat ketiga ayat 123 Dimana artinya Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan badar Padahal Yang dimana ketika itu Kamu adalah orang-orang yang lemah Oleh sebab itu Bertakulah kepada Allah Agar kamu mensyukurinya Oh iya Sebenarnya perang badar itu apa sih Kajas? Nah secara historis Kata badar ini berasal dari nama sumber mata air Yang terletak di antara kota Makkah Dan kota Madinah Oleh sebab itu Perang ini dinamakan Perang badar Kamu tau gak sih? Perang badar itu kapan? Tau dong Perang badar ini terjadi pada 17 Maret tahun 624 Masehi teman-teman Atau 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah Perang badar ini melibatkan 314 pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW Yang melawan lebih dari seribu orang lebih dari kaum Qurais Yang dimana waktu itu dipimpin oleh Abu Jahal teman-teman Perlu diketahui Perang badar ini merupakan perang pertama dan terbesar yang telah dijalankan oleh umat muslim Sejak persiwa Hijriahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi Oh iya Kajas Perang badar itu terjadi karena apa sih? Kakak tau gak penyebabnya apa? Oke Jadi penyebab dari perang badar ini adalah Karena umat Islam yang ingin sekali mempertahankan eksistensi agama kita Yaitu agama Islam Dan juga ingin menegakkan agama Islam di muka bumi ini Begitu Nis Oh iya kajas Dan juga peperangan badar ini melibatkan 313 kaum muslimin 8 pedang 6 baju perang 70 ekor untah Serta 2 ekor kuda Sementara pasukan dari kaum Qurais ini menghimpun pasukan 1000 orang lebih 600 persenjatan lekat 700 untah Serta 300 kuda Tetapi meskipun mereka kalah jumlah dalam pasukan Mereka tetap bersemangat untuk berjahat di jalan Allah pada bulan Ramadan waktu itu Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Qurais loh Yaitu Utbah, Shaibah, dan Walid bin Utbah Oh jadi begitu ya Nis Jadi kesimpulannya perang badar ini merupakan peristiwa terbesar bagi umat Islam ya Dan juga terjadinya di bulan Ramadan lagi Kaum muslimin berhasil menang Dan juga walaupun mereka kalah dalam jumlah Mereka tetap menang karena berkat dari pelindungan Allah SWT Oleh sebab itu teman-teman Allah SWT menamai perang badar ini sebagai Yawmul Furqan atau hari pembeda Nah teman-teman sekarang kita akan menginformaskan beberapa hal yang memicu terjadinya perang badar Yang pertama umat Islam mengalami penindasan dan teror oleh kaum Qurais Yang kedua kebencian seorang Abu Jahal terhadap Muhammad SAW memicu ide pembunuhan Dan yang terakhir umat Islam diusir dan seluruh hartanya dirampas Oke teman-teman sampai disini dulu ya kazana Islamnya Insya Allah kami akan kembali setiap 2 minggu sekali Untuk memberikan informasi-informasi Islam kepada kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya